Sifat yang kedua, Allah katakan hafidh, hafidh itu yang menjaga, tadi di terjemahan disebutkan menjaga aturan. Bagaimana seorang akan menjaga aturan kalau dia gak pernah baca aturan? Orang itu kalau kerja, kalau orang berkompetisi, dikasih tahu aturannya kayak gini, gak boleh gini, harus kayak gini. Itu penghuni surga dijaga tuh aturannya. Yang ini menuntut dia harus tahu dengan aturan yang udah dibikin sama Allah Azza wa Jawa. Kita belajar gak sama aturan Allah? Oleh karena itu dalam agama kita, menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Kewajiban agama. Muslim itu belajar sekolah bukan karena pemerintah mewajibkannya, bukan. Kenapa? Karena Allah yang mewajibkannya buat kita. Dan ilmu apa yang dipelajariin? Ilmu tentang surga. Engkau mau kemana? Engkau mau naik pesawat? Apa engkau mau masuk surga? Naik pesawat tinggal naik. Tapi ilmu dunia penting? Oke penting. Tapi ada tertibnya ya. Ada tahapnya. Yang paling penting bagaimana engkau masuk surga. Ambil ilmu itu. Tapi jangan lupa kita hidup di dunia. Jadi hafidh ini disebutkan Dia menjaga hak-hak Allah yang Allah titipkan sama dia. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia tidak gunakan itu nikmat dalam kemaksiatan. Amanah dijaga sama dia. Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Itu hafidh. Dan biasanya orang kayak gini. Kalau ada orang di kantor. Masya Allah ini orang tepat waktu. Orang ini datang tepat waktu. Orang ini kerjanya baik. Dia gak pernah melanggar. Nah itu hafidh. Tapi kalau pun dia melanggar. Ya dia kembali kepada Allah. Tapi dia berusaha untuk menjaga.